yo Halo kalian semua bersama saya Maki Profesor Wai dan kali ini kita berada di segmen rendangan geeks lagi ya ya udah selamat hari raya mohon maaf lahir batin meskipun ini heartless udah banyak hari dan ya karena saya sibuk dengan berbahagia maafan dengan orang nyata hehehe ngapain juga bermaaf maafan di HP gitu eh virtual ya virtual uh eh ngomong-ngomong soal virtual tuh aku jadi inget sama beberapa muridku yang dia main namanya RP gitu ya RP roleplay jadi kayak kita jadi orang lain terus kemudian ngobrol sebagai orang lain misal aku ngobrol sebagai aku enggak enggak ada karakter yang menurutku suka sih tapi mungkin aku suka sama Itachi gitu ya ya mungkin aku ngobrol sebagai Itachi terus kemudian ada temanku yang ngobrol sebagai kisami terus kemudian ngobrol 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 tapi jangan cowok-cowok dong misal Itachi sama Sakura gitu ya terus kemudian yang ngobrol ngobrol gitu nanti kalau yang baper wah karena digombalin atau apa dia kalah wuhu permain macam apa itu ya itu nggak tahu sih tuh permain virtual kayak gitu eh gimana ya aku ngerasa aja sial banget sih ini anak-anak kelas masih SMP kenapa tiba-tiba nemuin hal-hal yang kayak gini gitu loh ini aneh banget weird lah intinya intinya itu is weird lah dan maksudku yang pengen aku katakan sama mereka juga sama para cewek sekalian yang bermain hal-hal yang seperti itu juga eh mungkin gimana ya saya sebagai cowok tuh harusnya bilang sama cewek bahwa ya sebagian besar cowok itu memang blengsek gitu loh maksudku eh apa ya kayak gini loh ini juga sedikit cerita sih dari muridku yang dia dia curhat sama aku gagal move on wuhh sial masih SMP gagal move on Aduh ya wuhh bikin bikin aku agak ngerasa pengen ketawa tapi ya kasihan juga ya nggak kasihan sih sebenernya kayak iiii gagal move on atau mungkin dibaperin sama orang ya dan kemudian dia ya patah hati ya sih intinya kayak gitu lah dan aku pesen bagi kalian semua murid-muridku cewek SMP cewek SMK apapun siapapun kalian bahwa kebanyakan cowok itu brengsek bahkan ya 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 saya sendiri tuh kadang-kadang juga brengsek sih ya hampir selalu pikiran-pikiran brengsek itu nanti akan menyerang otak saya gitu loh meskipun saya sendiri nggak sadar bahwa saya ternyata juga brengsek ya karena kebanyakan cowok ya emang seperti itu maksudku kayak gini loh kita tuh sebagai cowok ya SP boy sebagai cowok aku tuh ngerasa aja bahwa aku itu punya maksud tersendiri dalam diriku maksudku aku punya visi tersendiri untuk kehidupanku ini mau tak bawa kemana dan pengen ku itu bener-bener pengen apa itu aku aku tahu lah intinya dan ketika mungkin suatu saat nanti kalau aku disitu berhubungan sama seseorang cewek dan ternyata dia itu nggak srek sama keinginanku ya udah maksudku cowok tuh kebanyakan kayak gitu gitu loh ketika ada seorang cewek yang disitu nggak srek sama keinginannya sama visinya dia sama ya pandangan dia kedepannya ya dia tiba-tiba bisa langsung hilang gitu aja kayak ya meskipun awal-awalnya itu dia kayak gombal-gombal aku nggak bisa hidup tanpa kamu shit lah tapi ketika dia ngelihat bahwa cewek itu nggak sesuai sama visinya nah itu ya dia bisa tinggal gitu aja gitu loh itu emang cowok tuh kayak gitu ya bukan bukan melakukan pembenaran sih tapi ya ya gimana ya entah insting atau kayak gimana gitu loh dan kalau kalian pengen tahu cowok yang nggak brengsek bagi kalian ya ini contoh lihat aja ya kalau kalian punya keluarga yang 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 ya Alhamdulillah bahagia gitu ya coba lihat aja sampean ayah-ayah kalian itu dia itu memiliki visi kedepan memiliki cita-cita bahwa anaknya ini nanti suatu saat nanti putrinya ini bisa jadi seseorang yang baik lah ininya ya ayah-ayah yang seperti itu itu ya nggak brengsek maksudku karena dia punya visi punya cita-cita bahwa putrinya ini mendapat kehidupan yang layak yang lebih baik dan kalian itu berada dalam visinya baru cowok itu nggak akan brengsek pada kalian gitu jadi kalau kalian punya cowok eh punya cowok pekenal sama cowok tanyain aja visinya apa dan kalau kalian ternyata berada dalam visi tersebut ya itu cowoknya nggak brengsek gitu loh dan bagi kalian semua ini pesen-pesen buat para cewek ya itu kayak gitu kalau kalian kenal sama cowok cowoknya itu apa namanya itu yes kayak gini tanya aja visinya dia kehidupannya kedepan itu mau dibuat apa mau pengennya itu kayak gimana ambil contoh aja ayah kalian ayah kalian kalau ditanya ya meskipun mungkin malu-malu mau jawab tapi dari tindakannya itu ayah kalian itu pasti pengen bahwa kehidupan kalian para cewek ini lebih baik dan kepinginannya ayah kalian atau visinya cita-citanya ayah kalian itu ada sangkut pautnya dengan kalian sehingga apapun tindakan ayah kalian itu bukan tindakan orang brengsek gitu loh tapi kalau cowok-cowok yang bukan eh kalian kan lain kalian harus bertanya dulu kira-kira pengennya jadi apa pengennya cowok-cowok itu pengen apa nah kayak gitu dan untuk para cowok kalian jangan brengsek ya maksudku tuh cowok-cowok itu kayak gini loh yang bikin seses apa namanya cowok-cowok itu jadi brengsek itu kayak gini cowok-cowok itu kadang nggak tahu visi mereka itu apa gitu loh mereka mereka itu pengen kehidupan mereka itu jadi apa apalagi masih usia-usia SMP SMA bahkan awal-awal kuliah itu mereka masih belum tahu cita-cita mereka maunya jadi apa ya iya artinya nggak jelas gitu loh pengennya jadi apa mereka cuman kayak cowok itu kayak yang nggak punya tujuan yang jelas itu ya kayak ah pokoknya seneng-seneng aja melihat cewek cantik ya berarti itu visi jangka pendeknya melihat cewek cantik tujuan hidupnya adalah untuk membuat cewek tersebut suka sama dia nah orang-orang yang disitu nggak punya visi yang jelas cowok-cowok bagi kalian cowok-cowok ya kalau kalian nggak punya visi yang jelas nih saya kasih tahu visi kalian awalnya ketika kalian lihat cewek cantik visi kalian pasti ingin cewek cantik tersebut suka sama kalian caranya gimana caranya tradisional sekali kita traktir kita gombal-gombalin kita baperin secara-cara tradisional gitu nah kemudian setelah itu setelah cewek ini baper kemudian jadian ya berarti cita-cita kalian udah tercapai kan ya dan ternyata setelah itu kalian menemukan bahwa setelah cita-cita kalian tercapai tercapai hidup kalian jadi lebih bosan yaitu yang bikin kalian jadi brengsek masukku cita-cita kalian punya cita-cita jangka pendek untuk membuat cewek ini suka nah ketika cek ini udah suka berarti cek cek kalian udah tercapai dan ternyata cewek ini tuh nggak sesuai sama bayangan kalian kalian langsung tinggalin gitu aja ya ya itu buat kalian brengsek itu lho para cowok jadi buat para cowok ingat kalian harus punya visi visi untuk kehidupan kalian kedepannya itu kayak gimana dan bagi para cewek ya ingat bahwa cowok itu selalu punya visi bukan selalu punya visi dia itu apa namanya itu kalau visinya udah tercapai atau ada sesuatu yang nggak sesuai sama visinya dia berani tinggalin tanpa perasaan gitu loh kalian nangis darah sekalipun kalau cowok itu emang udah punya visi dan itu nggak melibatkan kalian ya dia akan tinggalin tanpa ada rasa sesal bener ini tuh brengsek emang cowok itu ya tapi ya kayak gitulah bagi kalian para cowok silahkan kejar visi kalian bagi kalian para cewek ingat cowok itu brengsek deh kayak gitulah untuk rendungan kali ini ya ya saya situ itu dari pengalaman saya sendiri sih tapi maksudku dari instruksi diri saya sendiri saya juga pernah menjadi orang yang mungkin seperti itu juga ketika awal-awal suka sama cewek ya saya jadi kayak semisal cita-cita saya itu adalah untuk membuat cewek itu suka sama saya terus kemudian ketika cewek itu udah suka sama saya dan ternyata itu membosankan ya saya buang gitu aja ya ada yang kayak seperti itu atau ketika kok ternyata cita-cita saya enggak berhasil saya jadi depresi ya ada yang seperti kayak gitu jadi ya ini itu instruksi dari diri saya sendiri dan melihat dari pengalaman beberapa murid cewek saya yang kemudian dipermainkan sama cowok-cowok yang enggak punya visi seperti itu tadi ya seperti saya dulu tadi ya ya pesan-pesan saya tuh kayak gitu gitu loh ya suhu demikianlah mungkin untuk renungan kali ini cukup sekian mungkin jangan lupa like dan subscribe untuk melihat dan dengerin renungan-renungan yang lain yang pastinya lebih mungkin lebih aktual lagi atau mungkin lebih relate lagi lah sama kalian kalau ini memang nggak relate sama kalian karena kalian udah punya pasangan yang sovisi ya terserahlah pokoknya jangan lupa like dan subscribe karena suatu saat nanti saya mungkin akan merenung sesuatu yang relate sama kalian gitu hahaha oke terima kasih kalian semua sudah mendengarkan dan sampai jumpa selamat menikmati